Intro TNI AL bekuk penyelundup 20.000 HP dari Singapura 20.000 unit handphone Hasil selundupan diamankan KRI Lepu 861 Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor Di Jurong, Singapura Sempat terjadi kejar-kejaran dalam penangkapan itu Ribuan seluler ini dikemas dalam bungkusan karton sebanyak 609 koli Ribuan handphone tersebut dimuat dalam kapal kayu Bernama KLM Berkat Saudara Jaya Yang berangkat dari Singapura Tujuan perairan Batam Sebelumnya, pedugas patroli TNI AL yang sedang patroli mendapat informasi Adanya kapal kayu jenis kargo berbendara Indonesia Bermuatan seluler sedang melintas di perairan selat Singapura Ujar Panglima Komando Armada 1 Laksamana Buda TNI Yudo Margono Dalam jumpa PRS Jumat 19 Oktober Saat ditangkap sempat terjadi perlawanan Nakoda dan ABK kapal mencoba melarikan kapal dengan kecepatan tinggi Guna menghindari dari kejaran patroli KRI Lepuh 861 Pihak TNI AL pun berulang kali memberikan tembakan peringatan udara Kapal patroli TNI AL lalu mendekati kapal kayu itu Hingga akhirnya, pedugas patroli memaksa Agar kapal kayu tersebut mengandaskan di pulau terdekat Dalam pemeriksaan, petugas TNI AL menemukan ratusan dus Berisi handphone berbagai merek terbaik dengan jumlah sekitar 20 ribu unit Hasil penyedikan, petugas kapal diketahui berangkat dari jurong Singapura Dengan tujuan perairan kepri jelas Yudo Diperkirakan nilai HP itu ditaksir sebesar 20 miliar rupiah Disinyalir, kapal bermuatan handphone ini kerap menyelundupkan Dengan menggunakan jalur perairan yang sama Yaitu selat Singapura Tambah Pangko Armada 1 Sementara pihak nakoda dan ABK kapal belum mau mengakui Terkait siapa pemilik barang seluler itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!